Nah itu lurus Wirosari, kanan, Juwana, Pati Ini polsek todanan berada di kiri jalan Ini toko Santoso, tokonya teman saya Nah ini polsek todanan ya, kiri jalan Kita belok yang ke arah kanan menuju ke Candi Wow, jalurnya sudah bagus sedulur Dari sini jika lurus terus itu sampai wilayah Pati sedulur Pernah lewat sini tapi sudah agak lama Tentunya sudah banyak yang berubah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali berjumpa dengan channel sahabat Al-Arib Lura Pemirsa, kita masih berada di kawasan Lura Barat Kita berada di wilayah desa gunungan Kecamatan Todanan Kabupaten Lura Jawa Tengah Ini situasinya seperti ini Kita akan menuju ke kawasan Todanan kotanya Tadi sudah kita reviewkan dari awal perjalanan dari Lura Kota Menuju ke wilayah Todanan Semoga videonya bisa menghibur Bisa memberikan informasi tentang belusuan desa dan jalur terkini di Kabupaten Lura Nah ini adalah situasi di kawasan desa gunungan Desanya siapa bisa bernostalgia ya Suasana pagi hari yang sahdu Perjalanan panjang kita menuju ke wilayah Todanan Ini kebanyakan warga sini Nanam tebu Karena apa? Di Todanan ini ada Pabrik tebu GMM Kodoh sarapan Kembali kita menemukan pemukiman warga Nah ini suasana khas pedesaan Di kecamatan Todanan Ini ada tulisannya Kampung KB Desa Kajangan Kalau tadi Desa Gunungan Ini masuk wilayah Desa Kajangan Dulu saya sering lewat sini Pas zaman ini saya nguli Negone Todanan Hampir setiap hari laju dari Jepon ke Todanan Ini Masjid Nurul Buddha Itu ada Apa namanya Mumbung Lapangan Poli Sepertinya sejuk sekali ya Desa Kajangan Nah ini ada Kantor Kepala Desa Kajangan Kecamatan Todanan Disini terasa adem Bisa kita lihat Banyak sekali Warga yang mempunyai Pohon Buah Seperti Rambutan Dan juga Mangga Di depan rumah ya Karena memang Konon katanya Kawasan sini itu Terkenal dengan Buah rambutannya Dan juga ada beberapa daerah yang Terkenal dengan Buah durennya Masuk Kawasan Desa Dringo Nah ini Sekolah Dasar Negeri Dringo Sekolahnya siapa ini Bisa untuk Bernostalgia ya Kawasan Desa Dringo Ini ada Pomp bensin lor Kiri jalan Jadi sekarang ada Pomp bensinnya Dukuh suruhan Desa Cokrowati Balai Desa Cokrowati Sebelah Kiri jalan Kita akan menuju ke Todanan kotanya Ler Nanti dari situ Kita lanjut Explore Ke Desa Candi Yang tembusannya Bisa sampai Wilayah Pati Ini bangunan Sekolah SMK Kosinatul Ulum Salah satu SMK favorit Di wilayah sini Rambu-rambu Belok Kiri Unduran Purwodadi Lurus Todanan Pati Nah Ini belok Kiri Sampai Unduran Sedulur Awak Dewi Saya harap Lurus Baik Menuju ke Kawasan Kotanya Nah Nah ini Kawasan Todanan Todanan Kota Sedulur Rasanya Seperti Kembali Ke rumah Lama Karena Dulu Saya Dia pernah Lama Berhubung Di kawasan Di kawasan Sini Sebelah Kanan Kantor Pos Todanan Sudah 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 mulai Masuk Kawasan Ramai Killer Ini kita Tunjukkan Kanan Jalan Ini Kiri Jalan PRI Todanan Ini Kanan Jalan Bangunan SD Negeri Satu Todanan Di depan Itu ada Rambu-rambu Belok Kanan Arah Pati Turus Itu Bisa Tembus Polo Dadi Lewat Jalur Alternatif Mungkin Kalau Cukup Waktunya Kita Jalan Itu Lurus Wirosari Kanan Juwana Pati Ini Polsek Todanan Berada Di Kiri Jalan Ini Toko Santoso Tokonya Teman Saya Nah Ini Polsek Todanan Kiri Jalan Kita Belok Yang Ke Arah Kanan Menuju Ke Candi Wow Jalurnya Sudah Bagus Sudulur Sudah Selesai Di Aspal Sudah Bagus Dan Mulus Ini Kita Akan Menuju Ke Wilayah Desa Candi Untuk Menuju Tembusnya Ke Wilayah Kabupaten Pati Tumpang Lewat Yang Punya Kawasan Wilayah Sini Sedulur Sedulur Konco Bateh Bateh Lan Besti Besti Online Kukabue Yo Alhamdulillah Sedulur Ini Saya Sudah Lama Tidak Lewat Sini Ini Ternyata Jalurnya Sudah Di Aspal Ini Kita Tunjukkan Sebelah Kiri Jalan SMP Negeri 2 Todanan Sekolahnya Siapa Ini Bisa Bernostalgia SMP 2 Todanan Kita Berjalan Pelan-pelan Sambil Menikmati Sadunya Suasana Kue Senggelenyer Jalannya Sebuli Lur Aku Sue Banget Orang Lewat Ini Mungkin Bisa Menjadi Referensi Bagi Sedulur Yang Akan Melintas Dari Wilayah Kabupaten Blura Ini Terutama Yang Tinggal Di Kabupaten Blura Yang Bagian Barat Jika Mau Kepati Mungkin Bisa Mencoba Jalur Ini Kita Masuk Wilayah Desa Andalangan Itu Masuk Kesana Desa Andalangan Sedulur Ini Suasananya Seperti Ini Sangat Sadu Sekali Berada Berada Di Kawasan Desa Andalangan Kita Terus Melaju Ke Arah Utara Ini Menuju Wilayah Desa Candi Desa Candi Terletak Di Kawasan Dataran Tinggi Jadi Kita Ke Arah Utara Ini Terus Nanti Akan Mendaki Itu Ada Rambu Rambu Lurus Kembang Bedingin Gondorio Nganan Pucawangin Juwana Itu Rambu Rambunya Salah Satu Jalur Alternatif Yang Patut Dicoba Sampai Mana Nanti Jalan Bagusnya Kita Akan Review Khusus Untuk Pemirsa Bedingin Gondorio Belok Kanan Ini Ini Juga Rame Dilewati Oleh Kendaraan Kendaraan Nah Kisah Duh Banget Ini Kita Menurun Kita Akan Naik Bunung Itu Nanti Bunung Candi Jalannya Berliku Berkelak Kelok Nah Itu Salah Satu Tanjakan Yang Tinggi Tanjakan Yang Ekstrim Di Kawasan Sini Sedulur Nah Itu Batas Desanya Tulisannya Desa Candi Kapurone Ciling Kita Akan Naik Kesana Kita Berjalan Pelan Pelan Ini Kanan Dan Kiri Sawah Dari Warga Lor Rata Rata Warga Sini Adalah Petani Nah Ini Salah Satu Dataran Tinggi Yang Harus Kita Waspadai Terutama Saat Kita Menggunakan Kendaraan Roda Empat Muatan Penuh Jalur Sini Panjang Tanjakannya Panjang Bisa Kita Lihat Ini Kendaraan Truck Rodok Ngeden Ngeden Rodok Ngeden Ngeden Munggai Duhur Awak Dewi Alon Alon Wai Tak Tunjuk No Ekstrim Koyok Pih Tak Mendek Sih Ekstrim Seperti Ini Salah Satu Tanjakan Di Desa Candi Tendaraan Harus Benar Benar Waras Soper Nya Pun Harus Lihai Karena Sangat Ekstrim Terus Nanti Kita Masih Akan Naik Ke Atas Sana Masih Naik Ekstrim Sampai Sini Untuk Jalan Masih Bagus Jalan Masih Bagus Ini Sebelah Kiri Rumah Rumah Dari Warga Rumah Rumah Dari Warga Di Kawasan Desa Candi Nah Mungkin Nanti Kita Blusuk Di Kawasan Desa Candi Ini Saja Ya Tak Blusuk Blusuk Neng Kawasan Lorong Lorong Menggolor MTS Miftah Uluda Dulu Pernah Beberapa Kali Sambang Ke Wilayah Sana Ini Kita Masih Naik Lagi Nah Ini Masih Naik Terus Dulur Lumayan Panjang 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 Berkelak Kelak Naik Turun Tikungan Dan Tanjakan Tajam Ini Simpang Amid 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 Nah Kawasan Balai Desa Candi Kita Akan Terus Sampai Sini Nanti Bisa Tembus Ke Wilayah Patinya Ya Kucak Wangi Pati Nah Ini Simpang Pat Desa Candi Terus Dan Jalan Pun Masih Bagus Dan Mulus Setelah Sampai Puncak Ini Kita Menurun Kita Kembali Menurun Sebelah Kanan Jalan SDN Candi Warga Panen Kapok Atau Randu Nah Itu Kelihatan Disana Adalah Wilayah Pati Ya Pegunungan Pegunungan Disana Itu Sudah Masuk Wilayah Pati Kita Akan Tunjukkan Nanti Biar Pemirsa Tahu Menurun Lagi Sampai Disini Jalannya Masih Bagus Sedulur Bagus Dan Mulus Jalannya Masih Bagus Nah Di depan Sudah Nampak Hamparan Luas Wilayah Pati Turun Kawasan Sriwing Nah Ini Masih Masuk Wilayah Candi Nah Ini Salah Satu Turunan Ataupun Tanjakan Yang Harus Kita Waspadai Sedulur Karena Ekstrim Harus Betul Waspada Dan Wasai Kemudi Mungkin Bisa Jadi Referensi Jalur Alternatif Dari Belura Menuju Ke Arapati Seperti Dari Sini Jika Lurus Terus Itu Sampai Wilayah Pati Sedulur Sudah Kepalang Tanggung Mungkin Kita Akan Tunjukkan Sekalian Biar Pemirsa Tahu Dulu Saya Pernah Lewat Sini Tapi Sudah Agak Lama Tentunya Sudah Banyak Yang Berubah Ini Aspalnya Juga Sepertinya Aspal Baru Nah Itu Hamparan Luas Di depan Lanscape Lanscape Itu Adalah Pemukiman Warga Yang Ada Di Pandi Salah Satu Turunan Extreme Killer Turunan Yang Extreme Soper Soper Harus Waspada Saat Lewat Sini Soper 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 Harus Waspada Nah Ini Masih Menurun Masjid Al Hidayah Kita Nanti Akan Mencari Tulisan Tulisannya Ya Ini Mungkin Sudah Masuk Kawasan Pucat Wangi Dukoh Sriwing Nah Ini Perbatasannya Itu ada Tulisannya Kabupaten Pati Nah Itu Sebuah Perjalanan Yang Panjang Akhirnya Kita Sampai Di Wilayah Pati Itu ada Tulisannya Jalan Provinsi Ruas Jalan Yuwono Todanan Nah Ini Tadi Kita Lewat Arasana Sebuah Perjalanan Yang Panjang Mungkin Konten Kita Tutup Sampai Disini Kita Sudahi Sampai Disini Ini Jika Lurus Terus Ke Arah Sana Kita Sampai Wilayah Pati Tepatnya Di Kawasan Puncak Wangi Bisa Tembus Jalur Pantura Tetap Semangat Salam Sehat Seger Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh